Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Pak Alek. Kali ini kita akan belajar mengenai Aksara Lampung. Nah, seperti kalian lihat yang ada di layar, mengenal Aksara Lampung. Baik, anak-anak sekalian, apa sih itu Aksara Lampung? Bagaimana sih penulisannya? Akan Bapak berikan ilmunya pada kali ini. Baik, langsung saja anak-anak ya. Aksara Lampung. Sebenarnya Aksara Lampung itu namanya Kelabai Sukhat. Kalau dalam bahasa Lampung, sekali lagi Bapak ulangi, Kelabai Sukhat. Mari kita baca bersama-sama. Yang pertama ada K. Ga, 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 pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, a, la, ra, sa, wa, ha, ga. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sudah paham belum? Oke lah, Bapak ulangi sekali lagi ya anak ya. Oke, kalian harus benar-benar memahaminya. Ka, ga, 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 pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, a, la, ra, sa, wa, ha. Hai ha ha baik Bapak harap kalian semuanya memahaminya untuk tindak lanjutnya kita akan berlatih di sini sudah Bapak kumpulkan kata-kata yang sangat mudah agar bisa diubah menjadi aksara ada cara lama ada bahaya dana saya yang pertama cara lama baik anak-anak dipahami dulu sebelum kita baca bersama-sama ya ca-ra-la-ma Oke di atas adalah kata-kata dan di bawah aksara lampungnya yang kedua ada bahaya A da bahaya Hai yang ketiga dana saya da na sa ya bagaimana anak-anak paham tidak Nah okelah anak-anak semuanya bab kita ulangi satu kali lagi nak ya kita ulangi yang yang pertama dari cara lama ca-ra-la-ma kedua ada bahaya yang ketiga da na sa ya beberapa kata yang baru baru saja kita ubah menjadi aksara lampung itu belum memiliki imbuhan anak-anak nah bagaimana untuk memberikan imbuhan dan apa sih bentuk imbuhannya baik kita pahami dulu yang ada di layar kalian itu nak ya imbuhan sebenarnya adalah benah Sukhat nah benah Sukhat ini ada tiga macam benah Sukhat yang terletak di atas induk di atas induk huruf benah Sukhat yang terletak di bawah induk huruf dan yang ketiga benah Sukhat yang terletak di belakang induk huruf Hai pertama benah Sukhat yang terletak di atas induk huruf bice e ulan i ulan e datasan n rejenjung R tekelubang ng nah sekali lagi anak ya bice e ulan i ulan e datasan n rejenjung rejenjung r dan tekelubang ng bagaimana sudah paham belum Oke selanjutnya anak-anak benah Sukhat yang terletak di bawah induk huruf bitan u bitan u bitan u tekelubang ngau au sekali lagi bitan u bitan u tekelung ngau au nah kita sudah belajar yang ada di atas kemudian benah Sukhat yang terletak di bawah dan selanjutnya benah Sukhat yang terletak di akhir atau setelah kelabes Sukhat itu sendiri yang pertama ada tekelingai ai keleniah a dan nengen mati sekali lagi tekelingai ai keleniah a dan nengen mati bagaimana anak-anak sekalian masih fokuskan ya kita sudah belajar benah Sukhat yang terletak di atas benah Sukhat yang terletak di bawah dan benah Sukhat yang terletak di samping atau setelah kelabes Sukhat itu sendiri selanjutnya kita akan berlatih tiga kalimat sajana ya ada aku harus segera belajar sahabatku adalah orang yang baik dan yang terakhir menjadi yang terbaik yang pertama aku harus segera belajar bisa kalian lihat pada layar monitor kalian oke di sini banyak sekali aksara-aksara lampung yang diberikan imbuhan atau benah Sukhat banyak kelabes Sukhat yang mendapat benah Sukhat yang pertama adalah aku A berdiri sendiri ini tanpa adanya imbuhan K diberi imbuhan U bisa kalian lihat ya anak ya ha berdiri sendiri ra diberi imbuhan U dan sa dimatikan segera sa diberi imbuhan e rr ga diberi imbuhan e dan ra berdiri sendiri belajar ba diberi imbuhan e la berdiri sendiri jah diberi imbuhan R aku harus segera belajar nah paham ya anak-anak ya oke bagaimana untuk latihan yang pertama kita lanjutkan kelatihan yang kedua ya sahabatku adalah orang yang baik oke kalian perhatikan dulu anak-anak sahabatku adalah orang yang baik sahabatku sa berdiri sendiri ha berdiri sendiri bah berdiri sendiri ta dimatikan ka diberi imbuhan u Hai adalah a berdiri sendiri da berdiri sendiri la diberi imbuhan a orang a diberiman o nah ini ilmu baru untuk kalian semuanya bagaimana cara penulisan o badalo Oh tidak ada di kelabes Sukhat kita pakai a anak-anak ya a diberi imbuhan o ra diberi imbuhan eng ya diberi imbuhan eng ba berdiri sendiri a diberi imbuhan i dan ka dimatikan atau diberi dengan nah ilmu baru untuk kalian anak-anak o dan i cara penulisannya seperti itu ya anak ya Oke lanjut bagaimana masih semangat ya nanya kita ke latihan yang ketiga apa itu latihan ketiga menjadi orang yang baik of maaf kelebihan orang menjadi yang terbaik Oke ini baru kalimat yang benar ya nanya langsung saja saya akan pahami yang ada di monitor kalian Hai ma diberi imbuhan e dan n ja berdiri sendiri da diberi imbuhan i ya diberi imbuhan eng terbaik ta diberi imbuhan e dan er ba berdiri sendiri a diberi imbuhan i ka diberi dengan mati menjadi yang terbaik baik anak-anakku sekalian kita sudah belajar mengenai Aksara Lampung atau Klabe Sukhat ya anak ya tadi kita sudah belajar ak penulisan Aksara Lampung tanpa imbuhan kemudian sudah belajar juga Aksara Lampung dengan imbuhan Bapak harap kalian semuanya paham bila ada yang ingin kalian tanyakan bisa langsung menghubungi Bapak ya anak ya baik anak-anak sekalian sampai di sini saja materi Aksara Lampung yang sudah Bapak berikan Bapak mohon maaf bila ada salah kata satu pesan dari Pak Alek untuk kalian salam sehat salam semangat 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 semangat